Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di video saya Hari ini saya akan share bagaimana caranya membuat AC mobil kalian menjadi lebih wangi, lebih sejuk lebih segar dan udara yang keluar dari kisih-kisih AC menjadi lebih kencang Cara termudahnya adalah dengan cara membersihkan filter AC yang terletak pada belakang laci disini kita akan buka mungkin dari kalian ada yang ragu-ragu untuk membukanya saya dulu sama, ragu-ragu takut patah, tapi nyatanya tidak akan patah yang penting caranya benar kalian tinggal membuka bagasi ini bagasi atau laci penyimpanan besar pada mobil kalian maaf ya, ini penuh tapi ini alat-alat yang saya butuhkan seperti masker ini ada lakban oke, kita tidak membahas ini cara yang bukanya adalah dengan cara menarik bagian kanan itu ke arah atas tarik begini kanan, kiri, tarik atas, bawah, atas, bawah nah, ini terlepas ya cukup muda ya lalu kalian bisa membuka ini, filternya ada disini terlihat ya, ini tempat filternya kalian membukanya dengan cara menekan disini ada kunciannya kunciannya ini tinggal ditarik ke sebelah kanan lalu dibuka cukup mudah ya lalu disini ada debu-debu ini wajib dilap ya wajib dibersihkan dan ini tarik keluar cukup kotor sekali ya kalau kita perhatikan ini debunya banyak sekali nih oke, kita cuci sebenarnya ada beberapa cara ya untuk membersihkan ini kalian bisa mencuci lalu bisa juga dengan cara menyemprot dengan kompresor tetapi itu bagi yang ada kompresor tetapi kalau kalian tidak punya boleh datang ke bengkel atau kompaban kalian bayar beberapa rupiah 2000, 3000, atau 5000 untuk menyemprot filter ini kali ini saya tidak pakai kompresor saya menggunakan metode cuci disini saya akan bersihkan karena ini masih layak ya kalau ini sudah mulai rapuh tandanya itu wajib diganti tetapi kalau seperti ini masih bagus hanya kotor saja ini bisa dibersihkan dengan cara dicuci dicuci tapi dengan catatannya catatannya mobil tidak sedang kalian gunakan dalam waktu beberapa jam ya karena nanti ini butuh proses untuk pengeringan dan prosesnya itu ya paling satu jam lah minimal satu jam oke, langsung saja kita cuci menggunakan air disini saya menggunakan deterjen ya deterjen apa saja boleh tapi kalau bisa yang wangi saya menggunakan ini tidak ngiklan ya kalian tidak ngiklan ya kalian sudah tahu lah atau yang ada di rumah bisa juga dipakai kalau bisa yang wangi akan lebih sejuk nantinya akan lebih wangi ya hasilnya langsung saja kita cuci oke sekarang kita lihat kotorannya ini kotor sekali ya kelihatan ya kita akan lihat disini saja tuh banyak kan terlihat sangat jelas ini kotoran wajib dibersihkan ya sebelum dicuci harus diketok-ketok terlebih dahulu supaya kotoran yang begini ini keluar dan tidak bersambur dengan air ya lumayan ya banyak cukup potor ya segini debu yang menempel oke langsung saja kita cuci dengan air dan deterjen kalau misalnya ada pewangi seperti molte boleh dipakai ya boleh dipakai jangan terlalu kuat mencucinya supaya ini kisih-kisihnya tidak rusak cuci dielus-elus saja sewajarnya saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke ini tinggal kita jemur tinggal kita jemur kira-kira satu jam ini sudah kering dan bisa kita pasang kembali pada mobil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kisih-kisih yang berdebu menggunakan tisu ya tisu jangan terlalu basah setengah-setengah basah aja ya bahasanya baal oke cukup segini sekarang kita bersihkan kisih-kisih yang berdebu ini ya berdebu terlihat jelas kita akan bersihkan kalau dibersihkan minimal kita bisa menjaga komponen-komponen dari AC pada sisi filter menjadi bisa lebih awet lebih terawat ya oke sudah cukup kalau sudah cukup kering sudah cukup kering dijemur 1-2 jam sudah dirasa cukup ini kering ya sudah ya kalian bisa memasangnya kembali pada tempat filter AC tadi oke cara masangnya seperti ketika kita melepas tadi kita taruh pada lubangnya sini lihat posisinya ya begini ya selalu diperhatikan ketika membongkar posisinya awalnya seperti apa kita kembalikan seperti itu juga ya oke lalu kita pasang penutupnya cukup mudah ya lalu kita pasang laci penyimpanan besar laci yang kita buka tadi paskan dulu bagian bawah sebelah kanan ini ada sangkutannya ini ya ini harus masuk dulu ke sini lalu kita dorong bagian kanan atas seperti ini ini kita masukin juga nih ada sangkutannya disini kita kembalikan lagi masuk begini lalu ini kita dorong bawahnya kita dorong juga ini kita paskan lalu kita tutup seperti biasa dan AC pun sudah siap digunakan sebagai catatan membersihkan AC itu menjadi hal yang wajib ya wajib dilakukan untuk membersihkan filter saya membersihkan itu kurang lebih sekitar 4 bulan 5 bulan tidak pasti ya saya rasa kurang sejuk saya rasa kurang kencang anginnya berarti ada sesuatu yang membuatnya tersendat maka langkah yang paling mudah adalah dengan cara membersihkan filter AC dengan cara seperti ini minimal komponen AC kita menjadi lebih awet seperti kita menjaga ya seluruh mobil kita seperti menjaga kita rawat kita bersihkan itu akan menambah keawetan dari setiap komponen-komponen tersebut mungkin segitu saja share dari saya semoga informasi ini menambah wawasan kita bersama untuk kalian yang memiliki pengalaman di bidang AC boleh komen di bawah dengan bahasa yang sopan santun supaya teman-teman yang lain dapat dengan mudah mengambil manfaat dalam setiap komen-komen kalian lalu misalnya saja tadi ada yang saya lupa menyampaikan atau ada sesuatu yang kurang kalian bisa menuliskan pada komen di bawah ada saran apa atau cara lebih efektif bagaimana silahkan share pada kolom komentar di bawah supaya teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dalam setiap komen-komen kalian sekian dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.